Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi whatsapp yang tidak bisa mengirim foto dan video ya Nah buat teman yang mungkin mengalami kasus dimana ya teman ketika kita itu ingin mengirim foto dan video ke teman kita di whatsapp gitu ya teman Eh taunya malah tidak bisa ya teman Nah sebenarnya untuk kasus seperti ini sendiri itu ada banyak sekali ya teman untuk penyebabnya Nah bagaimana ya teman-teman untuk cara mengatasinya disini langsung aja ya teman kita praktekan Ini untuk penyebab pertama ya teman dan untuk cara mengatasinya ini untuk pertama kalinya Silahkan teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu untuk koneksi internet di hp nya ya teman Disini teman-teman bisa coba aktifkan dan hidupkan kembali ya teman data seluler atau mungkin teman-teman itu menggunakan wifi seperti saya ini Silahkan teman-teman coba cek kembali untuk wifi nya Disini teman-teman bisa coba cek dengan menonton video youtube gitu ya teman apakah lancar atau tidak gitu ya teman Atau mungkin aplikasi lainnya misalkan tiktok gitu ya teman apakah lancar atau tidak Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa untuk koneksi internet di hp kita itu lancar ya teman Dan teman-teman itu memiliki untuk paket internet untuk mengirimnya Nah apabila sudah kita cek dengan cara pertama ini namun masih tetap saja tidak bisa ya teman kita lanjut ke cara yang kedua Disini untuk yang cara kedua kita bisa coba cek untuk WhatsApp di playstore ya teman apakah ada update nya atau tidak Kita buka playstore seperti ini kita cari saja WA seperti ini nah disini punya saya itu ternyata ada update nya ya Apabila ada update nya seperti ini silahkan teman langsung saja klik saja update ya untuk mengupdate aplikasinya Untuk update sendiri ini gunanya agar nantinya ya teman untuk WhatsApp itu terbebas dari bug ya teman Misalkan itu seperti tadi tidak bisa mengirim foto dan video jadi silahkan teman-teman bisa coba update terlebih dahulu untuk WhatsApp nya Kemudian cek kembali apakah sudah bisa mengirim foto dan video atau belum Nah apabila belum kita lanjut ke cara yang ketiga teman-teman disini untuk yang cara ketiga kita coba buka pengaturan di hp kita seperti ini Nah di pengaturan ini ya teman-teman silahkan teman-teman geser saja ke atas cari saja untuk pengaturan aplikasi yang ini Nah disini kita langsung saja cari WhatsApp ya teman-teman Nah yang ini kita WhatsApp kita klik saja Nah di pengaturan aplikasi WhatsApp ini untuk pertama kalinya kita cek dulu perizinan kita klik izin Nah disini yang perlu teman-teman lihat yaitu perizinan yang paling penting untuk foto dan video yaitu foto dan video ini sendiri ya teman-teman yang ini Nah disini itu paling penting sekali kita klik seperti ini ini pastikan untuk perizinannya itu kita pilih selalu izinkan semuanya Nah seperti itu ya teman-teman kemudian yang kedua yaitu kamera ini juga penting ya teman-teman jadi silahkan teman-teman klik saja perizinan kamera kemudian pilih yang izinkan saat aplikasi digunakan Untuk dua itu tuh paling penting sekali ya teman-teman untuk kita bisa mengirim foto dan video Nah kemudian kita kembali untuk selanjutnya yaitu kita coba bersihkan cac ya teman-teman kita geser saja ke bawah kita pilih penyimpanan yang ini kita klik Nah teman-teman bisa coba hapus memori ya untuk di hp samsung kalau di hp lainnya itu namanya hapus cac seperti itu Kemudian kita kembali lagi masih disini ya pengaturan aplikasi whatsapp Disini kita coba cek pengaturan data seluler yang ini kita klik seperti ini Nah disini pastikan untuk yang penggunaan data latar belakang itu aktif ya teman-teman seperti ini Jadi pastikan untuk whatsapp itu bisa menggunakan data seluler latar belakang Nah yang selanjutnya yaitu kita coba paksa berhenti ya teman-teman yang ini kita klik saja seperti ini Paksa berhenti kita klik oke saja seperti itu Nah setelah seperti ini teman-teman disini langsung saja kita coba kirimkan foto ya teman-teman Misalkan di whatsapp ini saya coba kirimkan foto Nah ini saya contohkan yang ini ya teman-teman Apakah bisa terkirim atau tidak kita tunggu dulu Dan ini dia teman-teman disini untuk fotonya sudah bisa terkirim ya teman-teman Jadi seperti itu caranya Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga berafaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya